Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi yang resmi dibuka oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa. Pertempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi digelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi yang sedang resmi dibuka oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Perdaus. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang meningkatkan kreativitas anak-anak yang diketahui peningkatan kualitas pendidikan anak-anak tidak hanya berfokus pada akademik namun juga kegiatan non-akademik. Selain itu disampaikan oleh Bahyuni bahwa dirinya mengapresiasi kadis pendidikan dan kebudayaan Perdaus atas program yang sudah dijalankan dan sesuai dengan arahan dan petunjuk. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perdaus Saya minta waktu itu sama Pak Kadis dan Pak Berdaus acara ini jangan keremonial tapi membutuhkan bahwa acara ini bisa menampilkan putra putri terkait di bidang orang Jambi dari singkat, dari tiga ketamatan sampai tingkat luar. Ternyata hari ini terbukti bahwa Pak Kadis bisa membangun amanah yang diberikan untuk memberikan putra putri terkait yang dikirim-kirimkan. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!